Assalamualaikum, salam sehat Ruh kali ini saya akan membuat video singkat saja karena bila panjang-panjang kalian tidak perhatikan yaitu mengenai modul TP4056 jadi yang akan saya buktikan bahwa modul ini sangat aman sekali jadi cocok digunakan untuk mengetes keadaan baterai bagus atau buruknya jadi untuk mengetes baterai bisa menggunakan modul TP4056 tanpa BMS jadi model-model seperti ini artinya modul TP4056 sudah plus dengan BMS jadi ini DW01 dan MOSFETnya sedangkan ini TP4056 jadi untuk mencek baterai sangat bagus sekali syaratnya satu gunakan kepala charger atau sumber input input minimum agar amannya 1,5A jadi penggunaan input minimum 1,5A karena ini penggunaannya 1A jadi yang kalian belum paham juga bila input kalian memiliki di atas 1,5A lebih bagus 20A 20A juga tidak masalah tidak akan rusak paham ya yang kalian perhatikan yang kalian perhatikan hanya tegangannya saja untuk modul ini maksimum 8V amannya di 6V maksimum gambar saja kehebatannya oke ini charger 5V kemudian baterai dan arus besar arus ini tergantung dari perbedaan antara tegangan charger dan baterai misal bila tegangan baterai 5V dari tegangan charger 5V kemudian baterai 4V maka besar arus sekitar ini misal saja sekitar 500mAh terlihat loh oke kemudian charger tetap tegangan baterai 3V maka besar arus 1A kenapa? karena dibatasi oleh modul TP4056 ini kehebatannya jadi secara teori tegangan tambah kecil arus tambah besar tapi kenyataannya modul ini kehebatannya juga tegangan di bawah 3V nanti kita coba di bawah 3V maka arus kecil sekali sampai mendekati 1V baru 1A paham ya bro? oke kita coba saja saya lupa oke ini yang di bawah 3A kita coba saya coba yang bagus dahulu jangan sampai salah kalian lihat arusnya 1A mencarger oke kita coba yang di bawah 3V kalian perhatikan besar arusnya terlihat bro besar arusnya saya masukkan kalian lihat arusnya kecil sekali oke kita diamkan ya sudah 1A ini memang kiri-kiri baterai jelek langsung turun arus besar kemudian turun paham ya bro keunggulan dari modul ini jadi sangat aman sekali dan sangat cocok untuk digunakan sebagai tes baterai litium oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati